Halo Sobat BP Sebagai negeri bertetangga, Indonesia dan Malaysia sering terlibat duel panas Salah satunya dalam olahraga badminton Nah, kali ini Adin udah nyiapin spesial buat kalian Deretan momen paling panas ganda putra Indonesia versus Malaysia Udah gak sabar liat keseruannya? Yaudah, yuk kita intip sama-sama, let's go! Nah, bagi fans dari Scaras Minions pasti pada ingat Momen di mana Cia Soh terlibat duel 2 lawan 1 melawan Kevin Bahkan, Om Fin yang sempat diserang habis-habisan mampu keluar dari tekanan Dengan serangan balik mematikan di depan net Dan sepertinya Sobat BP, jurus tangan petir Kevin memang menjadi senjata mematikan Setiap kali bertemu dengan pasangan ranking 4 dunia ini Oh iya, Andin hampir lupa ketinggalan Kevin nih guys Aksi konyol ala si tenggil yang satu ini juga sempat menghiasi lapangan saat memaksa jus game kedua Dengan tatapan tajam, ia seakan menebar ancaman bagi lawannya Dan yang bikin sedikit lucu, Kevin sempat ditegur wasit karena aksinya ini Karena kalah di 2 game, laga harus ditentukan lewat rubber game Lagi dan lagi, Kevin menjadi aktor utama saat aksi solonya di depan net Ditutup dengan backhand balerina yang mematikan Nah, setahun kemudian Kevin Marcus kembali bertemu Dengan Chiaso di babak perempat final All England Open 2020 Sama halnya di turnamen sebelumnya The Minions juga tampil on fire Dan mengalahkan Chiaso 2 game tanpa balas 21-17 dan 21-19 Di laga tersebut, ganda putra andalan Malaysia ini memang dibuat kelabakan Oleh permainan taktis Minions Terutama oleh permainan Kevin Sanjaya di biber net dengan tangan petirnya Lihat aja nih bagaimana aksinya Tak hanya itu, defense-nya pun sangat sulit untuk ditembus Dan yang paling tak kalah sarunya Adalah duel antara Fajarian kontra Ong Theo di final SEA Games 2017 Pertandingan mulai memanas saat laga baru saja dimulai Intercept tajam dari TOEI yang mendarat mulus di tubuh Ren Ardianto Yang kemudian dibalas Fajar Alfian dengan ketengilan saat berhasil merahipoin Bahkan hal ini terus berlanjut Hingga mereka berhasil menguci game pembuka loh Nah, puncak duel seru mereka tersaji di set penentu Meski bermain di kandang lawan Fajarian tetap tampil lepas Lihat aja nih bagaimana TOEI dibuat tersungkur oleh Fajar Belum lagi bangkit, ia kembali dihadiahi oleh James Mesh dari tandem Ren Ardianto ini Hingga pada akhirnya laga ini dimenangkan Indonesia Dengan skor akhir 21-12, 16-21 dan 21-14 Setelah intercept tajam Rian mendarat mulus ke bidang lapangan sang lawan Nah, di babak perempat final Petronas Malaysia Open 2022 kemarin Fajar dan Ong Teo kembali dipertemukan Lagi dan lagi, ganda putra Malaysia ini dibungkam di kandangnya sendiri Fajar Rian berhasil menang dengan strike game 21-13 dan 21-9 Memang sejak game pembuka, ganda putra tanah air sangat mendominasi permainan Serangan kombinasi yang mereka lesatkan mampu mengobrak abrik tembok Koko Ong Teo Tak hanya itu Sobat BP Ketenangan Fajar Rian setelah berada dalam tekanan Juga menjadi salah satu faktor kemenangan mereka di laga ini Nih, lihat aja Bagaimana defense Super Koko yang mereka tunjukkan Membuat Ong Teo frustasi Kemudian di set kedua Fajar Rian berhasil mengambil alih tempo permainan Berkat aksi berliannya di depannya Meskipun selincah tangan petir Kevin Namun ini juga membuat Malaysia keteteran Dan yang paling epik adalah ketika ganda putra Indonesia hanya butuh satu poin lagi Untuk mengakhiri laga Unggul sangat jauh Ternyata membuat Fajri tampil tanpa beban Terbukti dari pertahanan mereka yang sangat sulit untuk ditembus Nah, setelah berhasil mementalkan semua serangan Malaysia Fajar Rian menutup rally dengan aksi yang luar biasa loh Nih, kalian lihat aja sendiri Ternyata lembar Ternyata lembar Ternyata membuat sy Renak Terima kasih.